Intro Di obok-obok, akhirnya di obok-obok Eh salah, itu mah buat video sebelah Halo Dulur, gue Ahsan Dalam beberapa video gue sebelumnya Gue sering banget nemu komentar netizen yang bilang Kalau Ganjar Pranowo gak punya prestasi Bagi gue, komentar-komentar kayak gitu Penting banget Pertama, itu nunjukin kalau netizen Perhatian banget dan nontonin video gue Yang kedua, komentar itu Memantik gue untuk riset lagi Prestasi-prestasi Ganjar Pranowo Jadi gue ucapin terima kasih Banyak banget buat para netizen Yang udah komentar di video gue Terutama yang pada nanyain tuh Apa sih prestasi Ganjar? Nah, sekarang gue bakal Jawab komentar-komentar tersebut Tapi sebelum masuk ke data Yang gue temukan selama penelitian Gue bakal ngasih batasan nih Soal prestasi Di sini, gue akan memposisikan Ganjar Sebagai kepala daerah atau gubernur Jawa Tengah Sementara, dalam kacamata gue Ada tiga indikator prestasi kepala daerah Pertama, reformasi birokrasi Yang kedua, ekonomi Yang ketiga, pembangunan manusia Ketiga indikator itu Menurut gue berkesinambungan satu sama lainnya Dan sudah sesuai dengan amanah kepala daerah Dalam UU Otonomi Daerah Reformasi birokrasi itu menentukan komitmen Seorang kepala daerah untuk membentuk pelayanan yang baik bagi masyarakat Lalu, ekonomi berkaitan dengan tanggung jawabnya Menyejahterakan masyarakat Terakhir, pembangunan manusia berkaitan dengan Menyiapkan generasi selanjutnya Yang lebih mumpuni untuk membangun bangsa Menuju generasi Indonesia emas Jadi, data-data yang akan gue paparin Adalah seputar tiga hal tersebut Sebaiknya, simak sampai habis ya Netizen-netizenku yang budiman Untuk melihat kesuksesan reformasi birokrasi sebuah daerah Yang penting diperhatikan adalah Dalam hal pelayanan publik dan akuntabilitasnya Sejak memimpin Jawa Tengah pada 2013 lalu Ganjar sudah serius loh Memperbaiki pelayanan publik di Jawa Tengah Misalnya, lewat program respons cepat kepada masyarakat Sat-sat-sat-sat Nah, kalian pasti familiar kan Sama video Pak Ganjar lagi goes tuh Keliling-keliling daerah sambil nemuin masyarakat Jangan dilihat goesnya aja Itu adalah bagian dari cara dia Merespons dan melayani masyarakat dengan cepat Langkah Ganjar itu menurut gue cocok banget nih Sama pepatah Jawa yang bunyinya kayak gini Ingmadio bangun karso Atau seseorang di tengah kesibukannya tetap mampu membangun semangat orang lain Dalam hal ini tentu aja Ganjar kan pasti sibuk tuh Sebagai gubernur Tapi beliau tetap bisa menyapa dan merespons langsung masyarakat Atau memberi semangat ke masyarakatnya Jauh sebelum hobi goes Pak Ganjar juga udah bikin program namanya Lapor Gup Ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat Melaporkan keluhannya langsung tuh ke Pak Ganjar secara digital Bahkan Ganjar juga nerima laporan dari Medsos dan Whatsapp Keren kan? Go digital lagi Jadi pendeknya mau di dunia nyata ataupun di dunia maya Udah ada tuh programnya Selain itu Ganjar juga aktif bikin mall pelayanan publik Daripada bangun mall-mall yang lain Ini mall yang penting Nggak konsumtif tapi produktif Sampai sekarang sudah ada 28 mall pelayanan publik di Jawa Tengah Dari total 35 kabupaten-kota yang ada Jadi kalau dirasiokan nih 80% kabupaten atau kota di Jawa Tengah Udah punya mall pelayanan publik Keren kan? Hasil dari semua program tersebut Adalah Jawa Tengah 5 kali loh Mendapat predikat A reformasi birokrasi Dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Padahal sebelum era Pak Ganjar nih Predikatnya cuman BB BB berat badan emang Adong biar mantep Nah Nggak cuma itu Jawa Tengah bahkan jadi provinsi Percontohan untuk reformasi birokrasi tematik di Indonesia Lah akuntabilitasnya mana? Tenang lor Kita bahas nih Di masa Ganjar ada program namanya e-governance Untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme Semboyanya nih Botan korupsilan, botan ngapu sih Tidak korupsi, dan tidak bohong Hasilnya juga udah kelihatan loh Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi Dengan capaian presentasi penyelesaian rekomendasi Badan pemeriksa keuangan terbaik Di seluruh Indonesia pada 2023 Catat loh Seluruh Indonesia Nah Jawa Tengah meraih capaian 92,09% Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional Yang sebesar 75% Diyeh, rusuh Rusuh tuh Rusuh wangan jar Selanjutnya Dari sisi ekonomi Ini kan biasanya tuh netizen-netizen pada nanya Ekonomi gimana nih? Ekonomi gimana nih? Langsung aja Berdasarkan data badan pusat statistik Dari 2016 sampai 2022 Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Hampir selalu di atas rata-rata nasional Roket Nah Dampak dari perkembangan ekonomi yang baik itu Adalah Tingkat kemiskinan yang menurun Dari 13,01% pada 2016 Menjadi cuma 10,93% pada 2022 Alias tahun lalu Jadi kira-kira tuh turun hampir 3% Dan 674 ribu orang Dientaskan dari kemiskinan Banyak kan? Hampir sejuta Nah Ada dua hal Yang menurut gue Jadi resep kesuksesan Ganjar Di soal ekonomi ini Pertama nih lor Ganjar berhasil Meningkatkan kualitas ekonomi petani Yang menjadi mayoritas Mata pencarian masyarakat Di Jawa Tengah Sejak 2015 lalu Ganjar punya program Namanya Kartu Tani Sebagai alat kontrol pembelian subsidi pupuk Dan pendataan petani Dengan data-data yang dikumpulkan tersebut Itu oleh pemerintah provinsi diolah Untuk meningkatkan produktivitas petani Memenuhi kebutuhan petani Hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat Program ini pula Yang akhirnya bisa mengurangi campur tangan tengkulak Atau dalam bahasa ganjar The middle man Hasilnya Kesejahteraan petani memang meningkat Ini bisa terlihat dari nilai tukar petani Yang meningkat dari 101,42 Pada Januari 2014 lalu Menjadi 103,18 Pada Januari 2022 Sebagai catatan nih Kalian pasti bingung kan Apa sih nilai tukar petani itu? Bahasa apa sih itu? Nih Gue kasih tau nih teknisnya Jadi nilai tukar petani itu Menentukan tingkat kesejahteraan petani Semakin besar nih nilainya di atas 100 Artinya petani semakin sejahtera Nah Pak Ganjar tadi capaannya berapa di tahun 2022? 103,18 Jauh kan di atas 100 Berarti petaninya semakin Sejahtera Kedua Sejak 2017 Ganjar punya program Namanya Kartu Jateng Sejahtera Atau KJS Sampai saat ini Sudah 12.764 warga miskin Tidak produktif Dan belum tersentuh bantuan terjaring Sudah mendapatkan program tersebut Mereka ini Orang-orang yang miskin itu Dapat bantuan tunai 3 juta per tahun Yang dibayarkan 3 kali Pieh Ruso tuh Iya rusotenan pasti Pak Ganjar Kita lanjut Yang terakhir Adalah soal indeks pembangunan manusia Dari sisi ini Kita bisa melihat Sebetulnya sejauh mana sih visi Pak Ganjar Untuk membangun generasi masa depan Lagi-lagi nih dulur Berdasarkan data badan pusat statistik Ternyata Ganjar terbukti loh Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia Di Jawa Tengah Pada 2014 Ketika Pak Ganjar baru memimpin Jawa Tengah Indeks pembangunan manusia itu Angkanya cuma 68,78 Sekarang nih Setelah 10 tahun dia menjabat Angkanya meningkat signifikan Jadi 72,79 Peningkatan itu terjadi di seluruh indikator Gue sebutin satu contoh deh Nah ini adalah indikator harapan hidup Saat lahir Jadi indikator itu sangat menentukan Gimana seseorang atau manusia itu ditanya Lu kalau hidup kira-kira sampai usia berapa Nah Di era Pak Ganjar ini juga meningkat Dari 73,88 tahun Jadi 74,37 tahun Yang menandakan Semakin panjang harapan hidup Berarti masyarakat semakin sehat Dan terhindar dari kematian dini saat lahir Ini Gak lepas loh Dari Pak Ganjar yang emang fokus Di masalah kesehatan Terutama Stunting Yes Stunting yang hari ini jadi program prioritas Pemerintah Indonesia Bahkan pemerintah dunia Lewat program 5 Eng 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 Alias Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng Yang digagas Pak Ganjar nih Sejak 2016 Prevalensi stunting di Jateng itu turun Dari 24,4% Jadi cuman 11,9% Pada 2022 Menurut data Dinas Kesehatan Dan BKKBN Jawa Tengah Tentu aja Pencapaian itu menurut gue luar biasa Karena Target pemerintah pusat aja Untuk menurunkan Prevalensi stunting Pada 2030 nanti Itu cuman Sampai 14% Nah tadi di Jateng 11,9% nih sekarang Padahal 2030 masih jauh Ruso lagi Ruso Ruso Pak Ganjar Nah Balik lagi nih Ke komentar netizen-netizen Yang Budiman itulah Yang suka nanya Prestasi Pak Ganjar Rasanya Apa penjelasan gue tadi sih Udah cukup lah ya Buat jawab Kecuali nih Ada yang netizen tuh Maksudnya prestasi Bukan yang gue sebut tadi Tapi kayak prestasi Lomba 17an Yang balap karung lah Makan kerupuk Atau lomba joket Yang bumeneh Mungkin yang sebelah Kalian jago joget Atau makan kerupuk Yang pasti Data yang gue dapet Udah menunjukkan Kalau Pak Ganjar tuh Panjang Ruso